Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di Aisyah Teknikal dan Bandar Melogerian Seperti biasa, hari ini hari Senin, mengawali minggu ini, 21 November 2022 Hari yang cukup menarik, YSG pagi-pagi sempat menguat, cuman sangat disayangkan masih gagal breakout Dan seperti biasa, nanti kita akan menghasilkan YSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa Saya tinggal klik link sosial base di deskripsi, nah yang tonton bisa kasih tip, support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham Dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja Bisa via DM, Instagram, atau komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton, langsungkan saya jawab kalau saya sudah ada waktu Dan juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support tonton itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada pertanyaan yang setiap hari dari Cuan-Cuan Saham Dan sampai jumpa ke analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial Oke, sebelum kita masuk ke analisa, ini kebetulan saya ada pengumuman dulu Berhubung ini sudah akhir bulan ya, mau habis bulan November dan pindah ke bulan terakhir di tahun 2022 Yaitu Desember, dan seperti biasa, Cuan-Cuan Saham sedang membuka pendaftaran grup Telegram Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan Desember 2022 Silahkan bisa simak video ini Teman-teman bisa buka Youtube Cuan-Cuan Saham, lalu klik video yang ini Pendaftaran grup Telegram Cuan-Cuan Saham Desember 2022 Infonya teman-teman tinggal simak aja di video ini, lalu ketika mau mendaftar tinggal klik link yang ada di deskripsi aja Pendaftaran akan dibuka sampai besok Sabtu, sorry, sampai besok Minggu Dan ya, buat teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram Cuan-Cuan Saham, silahkan mendaftar melalui video yang ini Buka Youtube Cuan-Cuan Saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram Cuan-Cuan Saham Desember 2022 Oke, silahkan, itu yang ingin bergabung ke grup bulan Desember Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa Kemarin, eh sorry, hari ini transaksinya kalau kita lihat, terlihat mulai sepi ya, agak sepi Apakah, apakah, nanti kita cek Hari transaksinya sangat kecil, kalau menurut saya ya, cuman 9,2 triliun, kecil banget Kalau teman-teman ngikutin konten Cuan-Cuan Saham, itu kan setiap hari saya bahas transaksi ya Itu ada dirian 10, 11, 12, 13, 14, dan kalau akhir-akhir ini saya rasa dirian 11 sampai 14 Nah, sedangkan hari ini, transaknya cuman 9,2 triliun Dengan bergabung asing, hari net sale, dengan jumlah yang kecil juga, total 52 miliar Dominan di pasar regular, 151 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy, 98 miliar Jadi, total net sale-nya 52 miliar Kalau kita lihat juga jatahnya koreksi, bursa regional semuanya koreksi, kecuali Tokyo Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini, kembali ke batubara-batubaraan Komoditas pada rebound, karena pas juga, pas area di trendline, nanti kita bahas Ada itu MG 82,2 miliar, MDKA 31,6 miliar Saratoga 15,4 miliar, INDF 13,3 miliar, PEGA 10,5 miliar Metco 10,5 miliar, SMG 8,2 miliar, SIDA muncul 7,9 miliar Inco 7,3 miliar, Indy 5,2 miliar, Astra 4 miliar, ICPP 3,5 miliar, dan MAPI 3,3 miliar Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing Ada Unilever 48,5 miliar, Gotoh 44,2 miliar Tower 25,3 miliar, Bola 19,9 miliar, Emtex 19,1 miliar Unit Tractor 18,5 miliar, Adaru 18,4 miliar, Teens 18,1 miliar Penelive 16,2 miliar, Bukalapak 16,1 miliar, KLB 15,1 miliar BPC A 14,4 miliar, TBIG 13 miliar, SHTW 12,7 miliar, ANTAM 11,3 miliar, dan CEPIN 6,4 miliar Oke, maksudnya kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang sangat-sangat-sangat disayangkan Saya pun juga, aduh mau sampai kapan ini sidewisnya ya Sejak akhir Oktober, sampai ini dah akhir November Sudah hampir sebulan ya, IHSG masih sidewis Berapa kali percobaan nih? Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali Dan hari ini percobaan ke enam untuk IHSG Breakout ke atas Dan kalau dilihat dari candle-nya, saya rasa masih belum dikasih breakout Maka dari itu, kita saat ini masih berada dalam fase sidewis Di range 7100 Sampai support-nya di 6950 Dan ya, masih sama view-nya Dan berhubung hari ini, IHSG masih ada reject kuat dari resistance Maka dari itu, worst case skenario-nya Bahkan IHSG bisa menuju ke sekitar sini 6970 ke area support Kenapa? Karena ketika sidewis, itu resistennya itu same hike Atau strukturnya same hike Dan bawahnya pun juga same low Maka dari itu, worst case skenario-nya itu sampai ke 6970 Dan itu tidak jelek, kalau kita pakai view sidewis Tapi kalau dia jebol 6970 Baru saya rasa IHSG bakalan valid Menjadi downtrend lagi Kalau sampai jebol bawah Cuman, kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas Nah, itu berarti IHSG bakal mulai fase uptrend Nah, itu dia Makanya yang diperlukan dari fase konsolidasi Atau sidewis itu adalah sebuah konfirmasi Ketika market breakout ke atas, kalau tidak bawah Untuk sekarang, saya rasa ya Prepare for the worst case scenario dulu saja Dia pahit-pahitnya bisa sampai 6970-an bahkan Tuh Cuman, ya tidak ada yang tahu Siapa tahu di tengah jalan dia sudah mantul Kena support minor ya Misalkan sampai sini 7000 Dia bikin higher low Untuk akhirnya breakout gitu bisa juga Atau kalau misalkan dia jebol dari 7000 Ya naik supportnya di 6970 Yang jelas satu hal yang bisa saya sampaikan Yang saya maksudkan adalah Saat ini market masih sideways Dan masih belum breakout Dan perhatikan area krusialnya saja Karena selama belum break atas Atau belum jebol bawah Tidak akan ada perubah pergerakan signifikan Teman-teman Apa ya Mungkin kita bisa merasa bosan ya Di market yang gak jalan-jalan terus Naik, turun lagi, turun Naik lagi, dan seterusnya Karena memang ini baru fase sideways Pergerakannya tidak akan signifikan Nanti ketika dia breakout atau breakdown Baru kita akan merasakan pergerakan signifikan lagi Entah itu ke atas atau ke bawah Pasti geraknya liar lagi Nah itu kapan? Ketika area krusialnya di breakout Atau IISG keluar dari fase sideways Which is area resistant 7100-7130 Atau area support 6970-6960 Kalau break atas itu IISG bakal kembali menguat Tapi kalau jebol bawah IISG bakal lanjut melemah lagi Tuh, jadi ya ya Masih disitu belum keupdate sebenarnya View-nya dari akhir Oktober ini November ini kita sideways terus Tapi kalau kita lihat dari seasonal Juga demo selesai ya November Tinggal minggu ini Dan minggu depan pun juga Cuma setengah minggu doang Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 candle monthly lagi Dan by seasonal Kalau kita lihat November itu seringnya merah Artinya kan IISG memang harus closing Di bawah opening ya Biar merah itu Sedangkan openingnya IISG ini kan 7100 Atau tepatnya 7098 Openingnya November Artinya kalau memang secara seasonal IISG mau dibikin merah Di bulan November Ya kita bakal closing di bawah 7098 Nah kalau kita lihat pada struktur kecil 7098 itu kan resistennya Sidewish-nya ya Artinya apa? Mungkin nih Kita bisa sidewish sampai akhir November Karena ya artinya kita mau di closing Di bawah merah Di bawah openingnya November Cuman ya di bawah November Di bawah opening November itu bisa aja di bawah 6970 juga Yang jelas ya itu konklusi Dan kesimpulannya adalah batasi resiko aja Gunakan support-support klusial Dan ya pilih saham-saham yang tepat Kalau makin moving average Pasti bakal banyak false-nya Karena memang sidewish ya Jadi gak begitu kelihatan arah trendnya Untuk IISG Masuk Jatan masuk berapa saham pilihan Kita mulai dari yang di Kita masuk yang di jualan asing dulu Saya pengen coba cek dari Unilever Yang lama tidak kita bahas Dulu Unilever tuh prima dona Bukan dulu sih Belum lama ini ya Ini ketika dia breakout disana Bahkan saya pun juga ya Menjadikan Unilever sebagai watchlist Cuman ternyata Dia kena resisten Dan turunnya sangat kuat sekali Oke hari Unilever turun 1,94% Dengan candle yang masih solid Dan volume yang terlihat cukup besar Sebenarnya kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya Belum terlalu besar Tapi kalau dibandingkan ke hari sebelumnya Itu sudah cukup besar Dengan candle yang solid Terakhir banyak view bullish Dari Unilever ketika dia reversal Double bottom disini ya Bottom 1, bottom 2 Dia menguat Bikin bullish flag Dan saya pun juga mengira Dia bisa sampai 6 ribuan Ke area downtrend lainnya Kira-kira seperti ini View waktu itu Nah kayak gini ya Ini downtrend lain Disini dia bullish flag Dan targetnya sesuai tiang benderanya Nah ke sekitar 7.600 Cuman ya market berkata lain Unilever masih kena kecedet resisten Di 5.400 Dan dia terkoreksi sampai sekarang Bahkan di 4.550 Nah terakhir kita bahas view-nya Saya bilang Unilever ini ada potensi Untuk reversal Menggunakan apapun ini Yang jelas ini adalah Higher, low, higher, hike Low, hike, higher, low, higher, hike Dan saya bilang Unilever bakal reversal Kalau dia breakout dari 4.650 Ada potensi untuk menutup gap Itu sudah saya bahas Di Pembahasan terakhir Saya lupa kapan ya Cuman yang jelas sudah pernah saya bahas Kalau Unilever sampai breakout Dari 4.650 Ada potensi dia penguatan dulu Cuman Kalau dia sampai jebel 4.460 Ada potensi Unilever bisa bikin Continuation Atau trend bakalan berlanjut Entah bentuknya kayak gini Atau gimana Yang jelas Kalau sampai jebel dari 4.460 Unilever berpotensi untuk membentuk Sebuah continuation Beris Seperti itu Dengan target Ya sama Sesuai tiangnya juga Kira-kira seginilah Nah agak dalam ya Dan jujur ya Saya lebih suka skenario yang ini Ini bukan masalah Posisi mempengaruhi opini Karena saya gak punya barang Enggak Cuman saya lebih suka skenario yang ini Kenapa? Karena dia pun juga kemarin Hikenya disini 5.400 Tuh Dan kalau misalkan Dia turun sampai 3.900 Ada potensi Unilever Sedang membentuk yang namanya Inverted Head and Shoulder Which is reversal yang lebih besar Shoulder kiri Lalu ini headnya Lalu ini calon shoulder kanan Yang mau dia bikin Seperti itu Itu one of skenario Butuh banyak konfirmasi ya Yang jelas untuk sekarang Supportnya Ada di area 4.500 Sampai 4.460 Kalau memang di area itu Nanti Unilever masih jebel Prepare for the worst case skenario Karena bisa agak dalam Seperti itu Jadi yang penting sama Batasi resiko aja Satu lalu yang bagus Dari Unilever Walaupun TA-nya kurang oke ya Untuk sampai saat ini Cuman kalau kita lihat dalamnya Masih tidak ada masalah sama sekali Ini mungkin yang biasa dibilang Proses markdown Atau apapun sebagainya Cuman yang jelas Kalau menurut saya Kalau teman-teman bisa Batasi resiko Bisa mendapatkan Momentum yang bagus Di Unilever Simpelnya Masukin watchlist dulu Teman-teman Kalau pakai bandara Mologi tanpa TA Memang agak berat Nanti susah Apa ya Untuk menentukan Kapan entry Kapan exitnya Cuman Kalau misalkan Teman-teman Mau investasi ya Bisa dari Sudut bandang lain Yang jelas intinya Kalau by TA Saya masih melihat potensi Beris Bukan beris sih Potensi Swing lo lagi Turun sekali lagi Kalau dia jebul 4-4-50 Tapi selama gak jebul 4-4-50 Ya sudah oke Cuman Kalau kita lihat Sampai 3.800 Masih ada skenario bagus Artinya untuk sekarang Masih wait and see Atau kalau teman-teman Pengen buy Spekulatif buy Bisa stop loss Di bawah 4-4-50 Tuh Dengan melihat Dalamnya yang masih cakep juga Seperti itu Yang penting sama Gunakan area-area tadi Dan batasi resiko Itu untuk Unilever Lanjut Coba kita cek Saya pengen coba Guto Kemarin sudah saya bahas ya Biar tidak dibahas lagi Yang jelas Memang sudah kena target Kemarin saya bahas Targetnya 2-20 dulu Untuk target akhir-akhirnya Dan dia sudah hit Makanya sesuatu yang sangat wajar Saya pengen coba cek Adaro Kenapa kalau batubara Pasti Adaro Karena kalau menurut saya Paling relevan memang Adaro ini Cuman ya Sebelum kita bahas Adaro Saya pengen bahas Komoditasnya dulu Untuk batubara Kenapa hari ini pada rebound Dan ini adalah view Beberapa waktu yang lalu Sudah cukup lama Saya bahas view Batubara ini ya Newcastle Call future Dan kalau teman-teman lihat Ini masih on track Dengan view terakhir Dimana Walaupun NCF ini Sudah mulai melemah Bahkan by structure Dia juga sudah double top Artinya Sudah ada reversal Kalau kita lihat ya Bigger view-nya kan Dia uptrend nih Higher low Higher high Higher low Higher high Dan seterusnya Cuman di puncaknya sini 450 rupiah 450 dolar Sorry Nah ini NCF sudah mulai Reversal Membentuk sebuah double top High low Same high Dia sudah lower low Lalu kok dia naik masih ya Karena dia masih kena Dari uptrend line Jadi suatu yang wajar Dia NCF ini naik Atau Newcastle Call future Nah PR sekarang adalah Bagusnya Kalau NCF ini Berhasil membuat Sebuah konfirmasi Atau dia break out High Tapi kalau misalkan Dia tidak break out High Takutnya ini adalah pull back Untuk turun lebih dalam Seperti itu Karena ya memang Dia sudah valid reversal Membentuk sebuah Lower high Dan lower low Jadi kesimpulannya Kalau dari pergerakan Komoditasnya Ada upside Dari NCF ini Atau Newcastle Call future Ada upside Kenaikan Cuman untuk Kembali bullish Ini saya rasa Masih butuh Banyak konfirmasi Tuh Kenapa? Karena selain dari Price actionnya Divergennya pun Juga sudah kurang Bagus Dan dikonfirmasi Juga dengan lower low Ini dia masih bertahan Di uptrend line aja Cuman memang Kalau kita lihat Ya memang ini masih uptrend NCF ini Tapi ya saya lihat Trendnya sudah mulai melemah Kesimpulannya Kalau buat main panjang Sudah kurang bagus Tapi kalau tektokan pendek Harusnya masih bisa Dimanfaatkan Momentumnya selama Tidak patah uptrend Tapi nanti Ketika uptrendnya patah Batubara Siap-siap Jam saham batubara Pada koreksi juga Seperti itu Nah Kita masuk ke sahamnya Ada Ruh Yang mana hari ini juga Rebound Terlalu teman-teman Perhatikan ya TA nya mirip banget Sama NCF Ya karena memang Apa ya Ya kita bisa bilang Ini relevan lah Sama indikator tadi Jadi juga masih on track Dengan view terakhir saya Ada Ruh Dia ada ketika dia jebol Dari 3.800 Pullback dulu Ada target Kesekitar 3.450 Untuk menutup gap Disana dia menutup gap Ditambah juga Dengan posisi uptrend line Cuman ya Yang selalu saya bahas Ketika saya bahas Ada Ruh Slope sudah melemah Artinya kenaikan Sudah mulai lemah Seperti itu Nah Ada Ruh juga sama Sama kayak Newcastle Goal Future ya Dia sudah ada posisi Downtrend Karena dia sudah berhasil Membentuk lower hike Lower low Dan seterusnya Cuman memang Masih dalam posisi Kena uptrend line Majornya Jadi suatu yang wajar Dia rebound dulu Nah Kalau mau bagus Ada Ruh harus break out 4.250 Tapi kalau dia gagal Break out dari 4.250 Seremnya ini adalah Pullback Untuk turun lebih dalam Nah Resisten saat ini Adaro ada di 3.720 Yang sekarang dia juga Sedang kecetet ya Nextnya ada di 3.820 Dan setelah itu Ada di 3.4000 Baru 4.150 Itu resisten dari Adaro Selama belum break out Yang 4.250 Saya rasa lebih Baik manfaatkan Untuk trading pendek dulu Tapi kalau dia Teman-teman kuat Jaga TS nya Dia berhasil break 4.250 Baru silahkan Nikmati swing hike nya Seperti itu Untuk support Masih belum ada update Saya rasa masih di sekitar sini Kalau support minor Di sini bisa sih 3.600 ini support minor Karena dia berhasil Higher low higher hike Cuman kalau di support kuatnya Saya rasa masih di area 3.540 Sampai 3.450 Kita lihat dalamnya Untuk Adaro hari ini Terjadi Akumulasi Small normal 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 Momentum juga Sudah kurang bagus Saya rasa pasti Bakalan ada sebuah Kaki kanan Ketika nanti ada Rumor reversal ya Kalau kita lihat Trend line nya masih di area 3.730 Jadi teman-teman Jangan FOMO Kecuali memang dia Berhasil break out Kalau memang dia gagal Break out Ada potensi Dia bisa turun dulu Karena kejedeh trend line Misalkan besok pagi-pagi Loncat Habis itu retracement dulu Nah itu baru Manfaatkan ketika Dia retracement Tapi kalau misalkan Belum ada retracement Jangan kejar atas Karena saat ini Posisi down trend Takutnya apakah Kalau dia gagal break out Lalu swing low Itu bakalan dalam banget Seperti itu Jadi yang penting sama Batas resiko Gunakan area-area tadi Tuntuh adaru Lanjut coba kita Cek Saya ingin coba Cek yang menarik lagi Kita coba Bahas Kita masuk ke Yang di beli asing Aja deh Untuk hari ini ya ITMG mirip-mirip sih Itu Saratoga Yang ikutin adaru Saya ingin coba Cek Metco Kemarin sudah saya bahas Kalau teman-teman cari view Metco Bisa cek video kemarin aja Inco juga masih on track Untuk Inco ini Kenapa nih yang kita bahas Masa di skip semua Kita coba cek Mapi aja deh Yang hari ini Naiknya signifikan Cukup signifikan Oke Hari ini Mapi naik 6,35% Dengan candle yang Solid Dan volume yang Tidak terlalu besar Tapi terlihat membesar Dari volume-volume sebelumnya Terakhir Saya bahas Mapi Itu saya bilang Bagus ketika Dia berhasil Breakout 960 Disini sempat Uji 2 kali Dan akhirnya Breakout Retest 2 kali Dan akhirnya Dia menguat Untuk Mapi Saya pengen Mulai dari naked chart Nah ketika Dia breakout Dari 960 Itu Mapi Membentuk Sebuah pattern Yang namanya Ascending triangle Sudah saya wanti Targetnya pun Juga lumayan Pakai Banget Nah ini kira-kira Target dari Mapi Kalau target Ascendingnya Kira-kira Segini Nah Target ascendingnya Kesekitar Rp2.100 Itu kalau Dari chart pattern Kalau kita tarik Target lain Dari Fibonacci Kita balik aja Targetnya pun Juga di sekitar Rp2.000 Untuk Mapi Ini Dan sekarang Dia sedang terlihat Menguat Kalau kita lihat Slope sudah semakin Menguat Untuk Mapi Dari yang sebelumnya Uptrendnya seperti ini Lalu dia menguat lagi Membentuk slope Yang lebih kuat Dan ketika dia Breakout Retest Nah sekarang Resisten Uptrend lain Sudah menjadi support Validnya Kalau besok Dia berhasil Breakout Dari 1365 Artinya apa Slope bakal Lebih kuat Lagi Kira-kira Nanti jadinya Seperti ini Swing high Swing low Nah ini Kurang pas Berarti ini Swing high Baru ini Nah nanti Jadinya seperti ini Target kenaikan Mapi Untuk Kalau dia Berhasil Breakout Dari 1365 Itu adalah Ke Ini low Nya 1190 Nah target Yang kesini dulu 1440 Sampai 1485 Kalau dia Berhasil Breakout Dari 1365 Pas dengan target Swing high Yang perlu diperhatikan Adalah slope Sudah semakin kuat Jadi Trend bakal Semakin liar Cuman teman-teman Jangan sampai FOMO Karena ketika nanti Dia swing low Bakalan semakin Sakit juga Berarti itu Untuk support Saya rasa Masih cukup jauh Di 1300 Sampai 1260 Sedangkan support Dua dari 1190 Dan selama Tidak jebul 1190 Mapi Masih Bagus Nah kalau misalkan Tonton punya barang Dengan average Di bawah 1190 Saya rasa Masih sangat worth Untuk default Dengan pasang Trailing stop Di bawah 1190 Yang jelas Keputusan jual beli Kembali ke tonton sendiri Dan jangan lupa Selalu batasi resiko Gunakan area-area tadi Dilihat dalamnya TA-nya bagus Akumulasinya pun Jelas bagus Big-big-big-big Asingnya oke Bandar move on Juga oke TA oke Trend oke Gak ada masalah Sama sekali Yang penting tinggal Batasi resiko Dan jangan FOMO aja Tuntuh Mabi Kita masuk ke Yang merah-merah Hari ini Apaan yang kita bahas Bukalapak Saya rasa Masih menarik Sampai 292 Saya pengen Coba cek Arto aja deh Siapa tau Bisa diwajilisin ya Kita bisa entry Bareng-bareng lagi Untuk si Arto Oke Hari ini Arto turun Dia turun 6,94% Dengan candle yang solid Dan volume Yang cukup besar Membesar Tapi tidak terlalu besar Terakhir Arto sudah kita bahas Dia sideways Pada Sorry Arto ini Jump down trend Cuman dia swing low Sampai ke sekitar 4.400an Lalu dia rebound Sampai 5.900 Disitu dia tidak membentuk New low Artinya ada potensi Down trend sudah selesai Ditambah dengan Bullish diversion Yang cukup kuat Arto turun Ke gojek sampai 4.550 Dan akhirnya Dia menguat lagi Kemain sampai 6.250 Disana dia reject Dan hari ini sudah valid Terjadi sebuah Lower hike Dan juga lower low Seperti itu Nah Cuman kalau menurut saya Arto ini masih menarik Karena ya Dia upside-nya masih ada Cuman yang jelas Resikonya juga cukup tinggi Mengingat ini juga saham Yang volatil Seperti itu Dan kalau kita lihat pun Juga sekarang saat ini Arto berada di area swing low Jadi ada potensi Dia bakalan swing high Atau enggak Dia bakal koreksi Dengan slope Yang lebih kuat Seperti itu Cuman kalau saya pribadi Ini juga bukan masalah Opini Sorry Posisi mengaruhi opini ya Tapi kalau saya lihat Saya rasa upside-nya masih bagus Selama dia tidak jebel Dari Sebenarnya 5.900 Itu adalah Hikenya dia Resisten Cuman mengingat ini Sahamnya volatil Dan shadow-nya pun Juga panjang-panjang Mungkin toleransi Sampai 5.400 Pun juga Arto masih oke Dengan support terdekat Ada di 5.600 Jadi ya Karena posisi sekarang 5.700 Next support-nya Bakalan ada di 5.600 Baru setelah itu Ada di 5.300 Nah Kalau kita lihat juga Dengan asumsi Arto ini adalah Saham sideways Ketika disini ya Misalkan disini dia Fase sideways Artinya ketika dia Break out Dia kan baru mulai Higher hike Untuk menuju Swing hike-nya Nah Maka dari itu Dia misalkan Retracement Swing low-nya cukup Dalem pun juga Tidak masalah Kita tinggal tarik Fibonacci aja Dan ini adalah Beberapa target Koreksi dari Arto Maksudnya Gimana mas Maksudnya Dia kan baru Kita baca Structure-nya ya Disini kan dia Sideways Kira-kira gini Ini dengan asumsi Shadownya Buat toleransi ya Disini dia posisi Down trend Dia down trend Lower hike Lower low Lower hike Lower low Dan ketika dia Swing low Terakhirnya Ada volume yang cukup besar Dengan bullish divergent Dia masuk fase side twist Karena dia tidak Lower low Same hike Sorry Low Same hike Same low Dan ketika kemarin Dia berhasil break out Artinya apa Arto ini sudah mulai Fase uptrend Cuman higher low Belum ada Karena disini dia Same low Maka dari itu Ada potensi saat ini Arto sedang proses Pembentukan higher low Nah kira-kira sampai mana Kita bisa cari Fibonacci Tuh Dan ini adalah Beberapa support Dari Arto Terdekat 5575 5350 5150 4900 Baru 4550 Dan selama Tidak jebul yang 4550 Arto tidak jelek Nah tuh Nanti kira-kira Dia bakalan jadi Seperti ini Misalkan contoh Dia nutup gap ya Sampai 4875 Nanti uptrend channelnya Bakal kayak gini Tuh Dia turun Baru habis Swing hike lagi Seperti itu Artinya apa Kalau mau dipantau Saya rasa masih oke ya Melihat volumenya Juga masih bagus Tinggal kira-kira Dia rebound Dimana Gunakan support-support Tadi Dilihat dalamnya Hanya terjadi distribusi Big-big-big-big Dan ya Itu tadi adalah View-nya Selama tidak jebul dari 4550 Harusnya Arto masih oke Tuntuh Arto Lanjut Coba kita Cek Buka Belum pengen saya Pass Dia turun sampai 292 Saya rasa masih oke Selama tidak jebul 292 ya Kita masuk ke yang Hijau-hijau Kita cari sektor lain Yang cukup menarik SCMA sayang banget Belum berhasil closing Di atas 270 Akra Bumi Yang mana kita bahas Kayaknya itu dulu aja Untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf juga Kalau ada kurangnya dari saya Jangan lupa support terus Dengan cara like Comment, share, dan subscribe Karena support Mantap itu gratis Tinggal klik-klik aja Tapi itu sangat berarti Buat konten kita Terus bisa ini Sekian dari saya Salam cua Terima kasih